kalau mau melewati satu tempat punten buyut saya mau lewat akhirnya apa? dia tidak melewati sebuah jembatan ataupun tempat manapun yang orang mengkaitkan dengan keangkeran atau apa segala macam jadi ketika ada orang atau anak yang bisa melihat seperti itu dia nyebutnya the child of God anaknya Tuhan yo guys balik lagi sama kita sekarang kita lagi sama siap pak? Asharif siap? siap, siap mungkin kalian yang belum tahu sama mereka kita mengundur dari Asharif dulu deh coba kenalin ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati perkenalkan saya Asharif saya dari Jatibaran Indra Mayu kebetulan saya juga best friend mereka gitu kesibukan saya kerja sih dari pagi sore kerja normal normal oh makanya normal tapi nanti kita bahas parang normal kalau bisa orang sana tuh ya boleh kalau yang lain saya kena ini agak misteri nih guys ya juga sih Asharif ya juga sih Asharif enggak baik gitu enggak baik lanjut Mas Harif saya kebetulan senang sih bukan senang jadi ada sedikit lebih ngeti tentang yang tadi dibicarakan sama Mas Rangga soal boi-boi gitu loh jadi Insya Allah nanti duduknya saya disini pengen sharing bareng sama Mas Naga dan Mas Wajar juga soal rakan apa sih doibnya sebenarnya walaupun saya bukan ustad ya saya bukan ustad saya juga bukan dukun saya bukan parang normal cuma senang aja belajar yang seperti itu dan kedar Allah nemu apa istilahnya nemu nemu ilmu yang cocok gitu lo pesennya karena dulu juga sebelum saya terjun ke dunia ini saya sempat jadi tukang sulap juga sulap mediation gitu kan terus sempat berduit di dunia hipnoterapis juga klinik-klinik juga pernah dulu dan Alhamdulillah di beberapa tahun kebelakangan setelah sudah tua judulnya kayaknya sudah tua sudah tua sudah tua Alhamdulillah Alhamdulillah kami jalan untuk belajar jadi perukiah baru belajar gitu perukiah syariah ya walaupun modelnya begini minimal bahkan dalam pocong beli-beli langsung nah berarti berarti pernah tuh bang maunya hal-hal yang kayak wujud pocong itu emang ada atau gimana tuh bang sebenarnya kalau wujud pocong itu beneran ada wujudnya ada wujudnya ada wujudnya ada dan mungkin sering kita melihat kok orang mati Islam kan di pocongin gitu ya mungkin bertanya mas ranga secara penampakan ada kalau di jawab dari versi secara kacamata Islam sebenarnya itu pekerjaannya jin doang sih jin berarti kasusnya bukan memang bukan orang yang sudah meninggal dia menampakkan di lintang itu memang tidak begitu ya kalau akhirnya ketika orang meninggal orang meninggal ruk jiwanya itu dianggap sama malekat maaf sama malekat mencabutnya orang itu kalau memang orang meninggal kemudian dia jadi pocong berarti kita gak percaya sama tugasan malekat iya kalau kita gak percaya sama tugasan malekat berarti kita juga gak percaya sama yang menciptakan malekat itu bisa jadi keukuran besar jadi kalau dikatakan yang teman-teman lihat nih kan di dp tv di youtube-youtube dulu yang nantep pocong pocongnya digebukin apa saya pastikan 100% itu orang itu bukan pocong itu orang kaya pasti bukan itu ya settingan settingan kurang lebih kaya gitu nah berarti wujud pocong itu memang ada wujud pocong spiritual itu kerjaannya bangsa jin karena di Indonesia khususnya dari jaman dulu kala bangsa jin itu sebenarnya ngeliat apa yang lagi tren sih kalau dari oh ikutan tren apa yang lagi viral misalkan makanya sekarang udah gak ada ini ya gak ada setan yang dulu ya kaya apa gitu yang dulu apa sih kolorejo 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 yang sempet viral deh yang sempet viral yang sempet setan-setan masuk tv kaya suster ngeser coba tahun 90 mana ada itu suster ngeser iya iya itu udah 2 bulan 2 bulan dan ketika media meng-blow up itu akhirnya muncul jin itu akhirnya wih suster ngeser nih kan training bro suster ngeser nge-training akhirnya di Jawa Timur, Jawa Tengah sampai seluruh Indonesia ada aja cerita tuh eh 2 bulan liat suster ngeser padahal ya itu kerjaannya jin doang maksud dari jin tersebut maksudnya apa gitu ada gak secara penjelasan secara itunya ada gak kenapa sih jin ini repot-repot repot-repot merubah wujud jadi pocong itu penanggapan iya kan tujuannya apa gitu sebenarnya tujuannya bangsa jin itu satu kenapa dia jadi seperti itu kenapa wujudnya aneh-aneh itu sebenarnya tujuannya supaya menghancurkan akidahnya masyarakat khususnya umat islam kepercayaan akidahnya luntur tauhidnya rusak jadi misalkan gini contohnya mas Fajar sama mas Rangga parmo takut sama apa sama putih lanak misalkan jin bangsa jin itu bisa nih ya ketakutan dari mas Fajar dan mas Rangga dia dari apa karena di dalam diri badan anda dan semua ini kan ada istilahnya koring apa koring itu berarti koring itu ada ada koring jadi jin koring itu adalah jin yang diutus oleh Allah ketika manusia pertama kali lahir jadi koring itu langsung ditepetin di badannya manusia dan koring itu lebih mengarah ke arah yang negatif jadi kalau ada yang sudah bisik-bisik lagi sholat nih eh enggak sorry lagi azan kemudian kadang ada malas apa segala macam disitu ada campur tangan koring jadi lebih mengarah ke yang negatif yang pernah menyukuin koring ternyata koringnya jadi udah islam koringnya udah jadi tunduk sama dia kemudian diobatin segala macam itu sejatinya tidak ada satu-satunya koring yang hanya ditaklukan itu adalah koringnya Rasulullah maka selain koringnya Rasulullah maka tidak ada koring yang ditaklukan manusia apalagi dari manusia sekarang ini kan ada media-media dimana ibu pengobatan mengatasnamakan koringnya itu sudah ditaklukan sama dia kemudian pengobatan ya banyaklah di youtube-youtube yang seperti itu berarti hal itu tuh memang sudah jauh ya jauh dari pemahaman makanya hakikat yang pertama itu adalah melencengkan maksud manusia kepada tauhid intinya kalau manusia sudah takut pada setan setan akhirnya apa dia meminta perlindungan sudah bukan sama Allah saja maka dia akan meminta perlindungan sama setan contoh sederhana kalau kita disini orang jadi barang terus nyedramayu kalau mau melewati satu tempat punten buyut saya mau lewat akhirnya apa dia tidak setauh itu bilang karena buyutnya itu lah akhirnya dia takut sama buyut yang bersemayam di tempat itu nah itu lah maksudnya akhirnya apa buyut itu buyut itu adalah setan kan dia paham akhirnya apa karena halusinasi maksudnya rasa takutnya kepada setan tinggi itulah maksud setan supaya manusia itu bukan berlindung sama Allah baik itu melewat tempat ngantar maupun tempat-tempat manapun yang muncul adalah puten buyut saya mau lewat puten buyut saya mau ya semacam-macam lah ngelaksong dudu gitu kan ngelaksong tidurin itu secara kalau dari psikologi sebenarnya salah satu tentu kalau boleh dikatakan karena siri kecil lah kalau menurut kita ya kenapa ketika kita lewat tempatan kenapa saya harus ya buat supaya minta izin sama penunggu situnya nah kalau dilihat dari kacamata hitam itu sudah menencang nggak ada urusan penunggunya kan mereka nggak izin gitu loh Allah sudah kasih hijab Allah sudah bikin mereka itu sih nggak kelihatan kelihatan jadi mau dia nopron di situ kayak mau tiduran kayak mau berenang bodoh ya nanti kita lewat-lewat kain nggak ada urusan gitu loh nah tapi kan ada tuh bang kayak yang dihubung-hubungin lah kayak bisa kan di jembatan itu terjadi kecelakaan terima kasih terjadi kecelakaan dihubung-hubungkan lah antara penunggu itu dengan si korba itu gimana tuh penjelasan logisnya apakah benar atau hanya ya cocok logi aja ya memang di jaman rasulullah itu pernah ada seorang sahabat yang pada satu kisah menaiki sebuah apa menaiki kuda kemudian di sebuah lembah sahabat ini jatoh nah sebab jatohnya memang disebabkan karena pulang dari jin itu sendiri kemudian datang kepada rasulullah ya rasulullah saya terlambat karena di perjalanan aku terjatoh karena bangsa sentang jadi memang ada beberapa sebab dimana ketika kita berjalanan mau apa itu disebabkan karena intervensi bangsa jin jadi jin itu tapi atas izin Allah iya semuanya pas dengan izin Allah ya kan makanya kenapa rasulullah memberikan kita sebuah pelajaran ketika kita keluar rumah membaca doa Bismillahi Tawakalur wa'alaulahi wa'ala wa'ala maka tidak akan terjadi apa-apa selama kita ya membaca itu kecuali memang takdir ya kalau kita ditakdirkan disitu ada terjadi sebuah kecerahan bisa tapi ketika kita dalam perjalanan itu memang ada intervensi bangsa jin selama kita tidak meminta perlindungan kepada Allah bisa jadi atau tidak jadi itu karena izin Allah karena apa salah satu penyebab seseorang meninggal dunia banyaknya bukan hanya karena takdir kalau yang lain mendahuli takdir adalah Ain nah itu kan kita bahas kita bahas lanjutnya jadi intinya seperti itu ketika melewati sebuah jembatan ataupun tempat manapun yang orang mengkaitkan dengan keankeran atau apa segala macem itu hakikatnya tidak terjadi kecuali dengan izin Allah ya kemudian yang kedua bisa jadi karena kelalaian kita itu sendiri ya ya itu logis sih ya jadi intinya apa karena kelalaian kita sendiri yang ketiga yang lebih dominan adalah karena apa ya namanya imajinasi seseorang ketika terbawa imajinasi di tempat itu dari jarak sekian sampai sekian itu angker sehingga apa dia naik kendaraan cepat gitu kan anak yang cepat-cepat karena dia cepat menyewati tempat itu dan kemudian tidak tidak sadar disitu ada lubang atau apa segala macem akhirnya ya terjadi lah sesuatu anak lawayan dia anak-anak yang sendiri karena apa karena mitos tempat itu angker sehingga terbawa imajinasinya sehingga ketika imajinasinya masuk ada yang lewat ada bayangan yang ikutin padahal perasaan ada kan perasaan itu sendiri contoh sederhana orang yang sadar kok bisa kecelakaan gitu kan ada juga orang yang memang tidak sadar misalkan kayak orang yang mabok atau apa tidak kejadian seperti itu karena apa karena pikirannya sudah tidak bayangin yang tidak yang mistis ketegahan dia nge-fly jenik motor atau apa ya itu seperti itu jadi sebenarnya karena imajinasi dia sendiri akhirnya membawa dia menjadi ya musibat di tempat itu kalau itu Pak kayak pesugihan itu yang ada yang ada pakai tumbal memang itu ada perjanjian bangsa jin tapi memang itu fakta ada fakta maksudnya gini yang beredar di masyarakat itu bahwasanya ketika kita membuat sebuah perjanjian dalam bangsa jin misalkan oh salah satu keluarganya dibawa ke alang dia nah itu untuk memperjelas hal itu gimana atau memang ada bantahan-bantahan sebuah iya jadi kalau untuk kasus kesugihan kebetulan saya pernah beberapa nangani kasus kayak gitu jadi sebenarnya Indonesia itu ketika mendapatkan apa ya influence pemahaman pemahaman dari hal-hal yang seperti itu kebanyakan diperbolakan semua dibesar-besarkan kesugihan itu ada betul ada cuman kalau misalkan tumbalnya ditarik ke alam ke bangsa ke bangsa ke dunia jin itu enggak yang ada ketika emak bapaknya melakukan perjanjian kesugihan yang jadi tumbal siapa anaknya itu enggak dibikin mati anaknya enggak cuman kemungkinan si jin itu diikat di anaknya di tubuh anaknya sehingga bisa terjadi autis yang masalah itu timbulnya kebanyakan penyakit yang nempel di anaknya bisa jadi autis bisa jadi ke skinsofemia penyakit mental itu bisa jadi kalau laga-laga kayak di tipi-tipi tuh kesugihan apa tuh tahu-tahu ada jinir datang menarik perut apa ah itu enggak enggak memang tidak terjadi enggak kalaupun terjadi satu pada Allah atas jenologi inilah terus yang kedua dibikin sakit sakit jadi dapat duit dari pesugihan abisnya juga buat ngobatin anaknya iya kalau ditanya pesugihan itu ada apa perjanjiannya pun ada perjanjiannya pun begitu kalau untuk buat pesugihan intinya mah enggak usah terlalu apa ya media di Indonesia sekarang kan enggak mementingkan soal akhidah sih kan enggak mementingkan soal keberlangsungan gimana nih supaya masyarakat Indonesia akhidahnya cerdas soal bangsa goit gitu kan enggak mereka kan kebanyakan semakin hiperbola semakin dibesar-besarkan semakin seru maka semakin banyak duit yang dapat akhirnya ya dibuatlah seperti sekarang putih lanak juga ada yang pakai bodi merah putih lanak ada yang pakai bodi hitam iya enggak lagi putih lanak pakai brand iya maksa itu maksa misalnya udah pada motor iya putih terus yang berhubung datang juga nih praktisi juga kan bang iya bisa bang udah berapa banyak pasien bukan berapa banyak pasien sudah menangani pasien apa aja nih kalau oh iya tadi belum lupa kenalin di sebelah saya yang namanya mas iya tetap jangan dikira nanti di korin saja bukan kalian tuh soalnya tapi korin sama kodam sama gak bang? beda 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 kalau korin itu dari awal begitu dia bayi keluar makanya langsung ditandai lahir maka kodam maka kodam kalau kodam itu banyak faktornya bisa jadi dia melakukan ritual sendiri akhirnya kodam itu dapat bisa jadi jin juga berarti kodam intinya kodam itu adalah jin kodam itu kan bahasa arep artinya pendamping raya tapi semua manusia punya kodam? enggak kalau korin iya tapi kalau pendamping kodam ibaratnya gini ya kalau kodam itu kita pengen pakai kodam ya kita ada caranya kan gitu ya tuku bahasanya nah itu gimana tuh secara syariat Islam kalau adikannya kan beli kan ya jengah sininya kan itu kemusrikan makanya kenapa kita juga belajar tawhid itu bukan sebatas belajar tentang siapa Allah belajar apa itu Iman apa itu Islam tapi belajar juga tentang kesyirikan supaya apa? supaya kita tahu bahwa pantasan-pantasannya gitu loh iya karena ketika kita mengetahui yang syirik maka otomatis kita akan mengetahui tawhid itu seperti apa karena kalau kita belajar tawhid tapi tanpa mengetahui kesyirikan maka yang terjadi hanya peperangan antara tawhid dan bid'ah itu kan makanya yang terjadi peperangannya antara tawhid ini ahli tawhid ini ahli bid'ah ini ahli tawhid ini ahli bid'ah perangannya bukan ahli kesyirikan makanya pentingnya itu memahami memahami antara tawhid dengan kesyirikan supaya musuh yang pertama itu adalah syirik yang kedua baru kemudian bid'ah nah setan itu dia akan menjermuskan manusia itu yang pertama dengan kesyirikan kalau dengan kesyirikan gak bisa maka dengan bid'ah kalau bid'ah gak bisa maka dengan kekukuran dosa besar abis dosa besar abis dosa besar dosa kecil abis dosa kecil dengan yang makruh abis dengan yang makruh dengan yang mubah banyak banget tugas ya iya jadi kalau udah berat banget imannya udah kuat banget sampai yang mubah ini yang sampai yang sia-sia aja maksudnya yang gak ada pahala gak ada dosa itu supaya manusia itu berbuat seperti itu kayak kita nongkrong kita nyantai perkara yang mubah itu itu udah liat aja ini yang nyantai aja yang biasa yang gak ada pahala gak ada dosa nyantai sampai sekurang itu itu juga berisi dengan sifran beda ketika kita ngobrol nongkrong kayak gini kita bahas Tauhid kita bahas siapa Allah apa siapa Rasul apa itu pengusirikan pesyirikan lain itu adalah bagian dari da'ah jangan bilang dari asli kita membawain lu nah itu di asli itu saya nyalain dirinya misalnya kan makanya tadi korin saya nah nanti soalnya ada di kodang berbalik lagi di kodang ini anak indigo gimana gitu bang ya intinya anak indigo tapi dia punya kodang bos atau gimana indigo itu sebenernya kalau diliterasi nah ini saya bahas tuh bang iya iya kemarin makanya kemarin saya jadi dokter terangga kalau dari literasi ilmu yang saya pelajari indigo itu itu dibagi beberapa macam saya jelasin dulu sedikit ya tapi sudut pandang mana ini maksudnya dari literasi literasi dari perugian dari perugian dari perugian kari iya gitu bukan dari apa ya sebenernya kalau indigo kan istilah warna indigo kan warna biru lebih ke umum-umuman gitu dan itu pertama kali istilah indigo itu diciptakan sama Mbak Nancy Mbak Nancy tuh dia alim ujung dia tukang sihir dari Eropa jadi ketika ada orang atau anak yang bisa melihat seperti itu dia nyebutnya the child of God gitu lah anaknya Tuhan garis miring dia indigo karena abu-abu remeng-remeng nih itu kalau dari persepsi secara global tapi kalau dari persepsi secara islaminya dari temen-temen berugia indigo itu dibagi empat yang pertama yang di telinga kemudian indigo yang di mata indigo yang di hati yang terakhir indigo yang di badan contoh gini indigo yang di mata coba temen-temen ada gak? yang sekolah ataupun kerja temen main yang lain nih ini diem tapi ada satu temen kalian yang melihat yang disitu ada kuntilanak lagi tiktokan loh misal gitu kan misal gitu tapi dia gak bisa dengar gitu loh cuma yang oh iya dia kemungkinan itu indigo yang di mata kalau kata ustaz saya namanya recognition recognition indigo yang afiliasinya di mata terus yang kedua indigo yang di telinga cuma bisa mendengar mendengar doang makanya kan banyak orang yang ketika tinggal sendirian di rumah lakak ikus padahal lakak ikus gitu loh lakak lakak tapi kan kadang ada orang yang lagi enak ngobrol begini tiba-tiba ada yang manggil ada yang nangis ada yang nangis nah itu asumsinya kalau dilanjutkan kemungkinan ya bisa ini ya begini terus yang ketiga indigo yang di perasaan feel feeling di hati kebanyakan orang yang indigo yang di hati yang di feeling itu ketika dateng ke apa namanya satu ruangan ngerasa rindih pernah gak sih temen-temen ngerasain begitu tuh datang tiba-tiba eh oh ini saya kenceng ya tapi dia gak melihat dia gak mendengar apapun nah itu indigo yang di hati nah yang terakhiri indigo yang di fisik badan secara badan mah kecil tapi bisa motor-motor sendiri ya secara logisnya gak masuk akal ya dorong mobil sendirian mengangkat beban membuatkan 3500 kali lipat lebih kuat dari badannya lebih bisa diangkat nah itu tapi di luar latihan itu tuh memang bawaan kan ada tuh yang latihan dan kalau latihan bisa dijelaskan normalnya manusia itu bisa mengangkat sesuai dengan berat badannya berat badannya berat badannya berapa yang bisa diangkat yang bisa diangkat itu kan normal gitu iya kalau latihan kalau sesuai latihan enggak enggak masuk tapi ini dada misalkan ada yang rosa kedot kau oke gak lah mencari badannya kedot ibu cukup rosa itu ini itu laka pegelet kemungkinan besar ada indigo yang di padannya dia enggak bisa melihat enggak bisa merasakan enggak bisa mendengar akhirnya disalah persepsikan menjadi kelebihan ya padahal itu kelebihan atau kekurangan menurut kacamata islam itu gimana itu sebenarnya penyakit penyakitnya indigo itu penyakit dan kronis sebenarnya kenapa saya bilang kronis karena indigo itu dianggap kita gif gif gitu ya dapat tanggulah dari depan jadi saya begini disclaimer nih ya nanti temen-temen boleh silahkan nanti kalau ada apa-apa kalau bingung masyarakat harus wajarin iya buat temen-temen tanya langsung ya buat temen-temen yang ngerasa di luar sana temen-temen viewer nanti di saya jaya kapral barangkali pernah ngerasain kok gue sering melihat yang aneh-aneh ya hal-hal yang disebutin tapi itu disclaimer nih temen-temen boleh nanti main-main ke mas Rangga atau ke mas Fajar kita ngobrol lebih banyak supaya saya tuh pengennya hal-hal yang kayak gini diangkat khususnya di ya anak-anak muda lah karena kebanyakan ketika kita bicara ini gue di kalangan umuran sekitar ya umur 20 tahun nanti itu dianggap kelebihan itu dianggap kelebihan karena media jaman sekarang youtube itu raminya kan karena hal-hal yang seperti itu dianggap kelebihan dia bangga dikomersialan loh dikomersialan itu itu yang 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 seneng siapa? iblis iblis yang sebenarnya kalau kata ustadz saya ya ustadz Muhammad Faizad dia bilang sebenarnya orang-orang anak-anak indigo yang memanfaatkan kemampuannya demi komersialisasi itu sebenarnya duta besar iblis karena dia yang dia yang punya koneksi langsung dengan itu kan jadi kembali lagi kepadanya iya 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 ilmu memahami tentang tawfid dan kesyirikan itu sehingga paham bahwa ketika kita bisa melihat setor ketika kita bisa mendengar suara-suara yang aneh kemudian dan merasakan sesuatu yang aneh kita dianggap itu sebagai karma ya ketika sudah dikasih tahu bahwa ini adalah penyakit ya jelas dia harus sadar bahwa ini sebenarnya penyakit bukan karma karena kadang-kadang jen itu bisa membuat dia merasa seperti itu kadang-kadang jen itu memberikan suatu hal positif seolah-olah memberikan nasehat sebagaimana iblis juga waktu pertama kali memberikan nasehat kepada Nabi Allah Adam waktu pertama di syurga nah begitu pula ketika orang yang merasa indigo merasa nyaman dengan adanya setan dalam tubuhnya itu seperti hal seperti itu saya gak bisa merasakan apa-apa misalkan ada yang minta dikasih air atau apa kok bisa sembuh padahal saya gak belajar apa-apa seolah tiba-tiba jadi orang pintar yang memberikan manfaat kepada orang lain padahal di sisi baik jen itu tidak ada yang gratis ketika dia mendapatkan fasilitas fasilitas seperti itu pasti baik ibu biminya keluarganya ataupun siapapun tidak akan pernah sakinah bisa jadi keluarganya akan terus berdengkar anaknya yang suka penyakitan atau anak menantunya akan bercerai sejatinya setiap seseorang yang merasakan ada penyakit itu untuk para viewer baik itu matanya suka melihat telinganya suka merasakan yang aneh-aneh kemudian ada orang yang datang motor saya hilang tidak tolong apa dia bisa menemukan itu dengan cara seperti itu nah itu tuh berarti kerjaannya kodam apa jin koreng mereka ini dibantu oleh siapa tuh misalnya iya tuh sampai menemukan iya tuh tenang ya aman saya baca di dalam bukunnya Sen Muhammad Faiza di berisalan jen leluhur jadi kerjasama jin sama koreng itu unik jadi mereka ada kerjasama contoh dukun ya kita sebut dukun nah dukun itu dia kadang-kadang ketika ada pasien datang dia udah bisa nebak loh iya kamu namanya ini penyakit ini keturunannya ini dari tempat ini segala macem itu kan padahal gak kenal sama sekali tapi sudah tahu nah di dalam buku itu risalah peneluhur jin leluhur jadi ternyata si kodamnya jin itu koreng ya korengnya ini ada konek konek jadi bahwa koreng yang ada di pasien ini ngasih tahu kodamnya terlumpuknya dulu lah iya ngasih tahu dulu sehingga ketika pas sudah tahu baru nanti disampaikan kepada si dukun itu kodamnya menyampaikan kepada jenisnya dari koreng yang pasien itu sehingga dia bisa memberitahu bahwa namanya ini segala macam apa jadi bukan karena kesaktian dengan tanpa bantuan apa-apa sudah di kasih tahu dulu sudah di kasih tahu dulu sama kodam yang tadi itu jadi dia menempatkan jinnya pada tempat-tempat tertentu jadi si dukun ini ini di kitabnya kalau saya mengatakan itu penjelasannya gimana kok bisa ada seorang dukun yang bisa mengetahui padahal tuh pasien belum pernah kesitu belum pernah apa segala macam gak kita tahu nah itu gak biasa menyata dengan tunjuannya supaya yakin itu makanya kenapa rasulullah menguasiatkan jangan sampai seseorang itu percaya kepada dukun kalau udah datang ke dukun yaudah berarti dia tidak percaya kepada yang membawa risalah yaitu rasulullah tuh ada sebagiannya ngomong seadatnya banget tapi bener-bener kalau sudah mempercayai dukun itu harus seadat lagi secara sudah terlepas dari kita lebih ke fikir nanti nah berarti bisa sembuh gak bang maksudnya si orang indigo atau orang diktar tadi ya indigo insyaallah bisa sembuh saya pernah di beberapa di wilayah sana salah satunya dengan cara apa itu Rukiah Saria Rukiah Rukiah kemudian dia kasih tahu terdolong soal ini soal Rukiah emang apa yang membedakan antara apanya terlepas dari kita orang awam ini gak tahu nih Rukiah Saria siri-siri seperti apa Rukiah yang bukan Saria itu gimana itu gimana yang membedakannya jadi sebenarnya gini Rukiah itu sudah ada dari zaman Rasulullah ya ya nah Rukiah itu sebenarnya ranahnya ataupun sekupnya sekupnya itu istilahnya kalau di kita nama istilahnya tajribi tajribi itu boleh silahkan mengimprovisasi karena Rukiah itu bukan bagian dari ibadah tapi cabang ilmu pengobatan sama kayak pukang terus herbal kemudian apa sih yang Rasulullah Ajarin lagi tuh Ya Allah Ya Allah ya pokoknya Rukiah itu maksudnya ke sekup At-Katibun Nabawi pengobatan dari Nabi